Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini. 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 Kalau misalkan saya itu tidak gombal dan tidak cukup. Caranya? Ya pasti saya akan lakukan dengan cara saya yaitu membuktikan bahwa kalau misalkan saya itu tidak sekedar kata-kata dan saya itu pasti orangnya setia. Diputerlah gitu. Oke, kurang puas atau apa mau yang nanya lagi? Apa siapa? Cukup? Udah cukup. Udah cukup, yakin? Yakin? Cukup. Oke sekarang masing-masing pilih rekomendasi nomor berapa? Yuk silahkan switch ya kalau gitu. Atau udah sama? Gak usah ciuman nih disini. Masih saudara juga gitu. Bukan Muhrim. Belum ditanya udah jawabannya. Berarti jawabannya adalah? Nomor empat. Nomor empat. Ya tepuk tangan dulu. Untuk Kang Salim dan Kang Ocha yang telah memberikan satu nomor bantuan kepada Shanas. Tapi akankah dipakai atau tidak kita kembalikan kepada Shanas. Tepuk tangan sekali lagi untuk Kang Salim dan Kang Ocha. Terima kasih. Ya. Sudah satu nomor dibantu tapi sisanya terserah. Tapi itu boleh dipakai boleh enggak? Pokoknya kali ini Shanas menentukan tiga. Tiga. Oke. Boleh deh tadi pilihan dari Salim sama Ocha. Aku ambil nomor empat ya. Ya. Masih ada dua ya. Masih makin penasaran tau. Pilihan selanjutnya jatuh kepada nomor. Nomor satu. Satu. Yes. Oke. Dan pilihan terakhir yang masuk ke babak final jatuh kepada nomor. Nomor satu. Satu. Yes. Dan pilihan terakhir yang masuk ke babak final jatuh kepada nomor. Nomor dua. Ya. Itulah tadi tiga nomor yang telah dipilih oleh Shanas. Nah sekarang kita serahkan kembali kepada Lolita. Ternyata yang tidak terpilih yang remas loh Ari. Yang remaja masjid. Oh gitu. Mungkin karena Shanas udah belajar ngaji dari kecil. Nanti bisa belajar ke pausa. Langsung bisa ke masjid tiap hari ya. Jadi yang ngajarin ngaji mungkin ah gak dulu deh yang lain dulu aja deh. Yang gak gombal yang gak kata-kata doang aja deh. Oke gitu mungkin. Jadi yang nomor satu, dua, dan empat sudah terpilih. Nomor tiga. Maaf. Harus keluar. Iya. Ini adalah perjumpaan terakhir. Iya. Dengan pria nomor tiga. Iya makin berkurang tinggal tiga orang lagi. Shanas bagaimana dengan yang telah terima barusan? Enggak. Ada penyesalan? Tidak. Tidak. Oke. Baiklah. Kalau gitu kita akan mengetahui siapakah di antara tiga. Satu orang yang paling cocok dengan Shanas di segmen berikutnya jadi. Seratus persen. Cucok! Ya Anda masih menyaksikan 100% Cucok! Tinggal tiga orang dan sebentar lagi kita akan mengetahui siapa yang 100% Cucok dengan Shanas. Yes! Ini jadi babak final ya Arya. Babak final. Jadi nanti yang menang di babak ini yang jadi pasangannya Shanas. Benar sekali. Deg-degan gitu ya. Deg-degan ya Shanas ya? Deg-degan. Penasaran. Penasaran gitu. Ingetahui siapa orangnya. Karena nanti yang menang juga akan mendapatkan hadiah modal ngedate. Waduh. Ya sekarang tentunya juga kalau dari segmen satu sampai segmen empat semua pertanyaan itu mereka nih bener. Pertanyaan mereka Cucok. Tapi inilah pertanyaan yang lebih detail mengenai Shanas. Apakah mereka juga 100% Cucok? Berarti kita masuk segmen. Siapa tepat dia dapat! Yes! Baiklah. Inilah pertanyaan yang harus dijawab dengan match antara jawaban Shanas dengan pencuri hati. Yang pertama. Susu sapi atau susu kedelai? Sapi. Susu sapi. Kedelai. Susu sapi atau susu kedelai? Oke sekarang kita akan cek jawaban dari Shanas. Susu sapi atau susu kedelai? Susu sapi. Susu sapi. Yang merasa susu sapi boleh maju satu langkah? Maju satu langkah. Berikutnya Loli dari nomor dua. Berikutnya. Lebih pilih LDR atau single? LDR. Single. Single. LDR. 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 Dan jawabannya adalah? Single! 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 Yang merasa single maju satu langkah? Oh ternyata ada yang leading ya? Biasanya kalau LDR itu tidak diperlukan wajah yang cakep cukup suaranya aja yang merupakan. Berikutnya. Sambal atau kecap? Sambal. 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 Oke sekarang kita akan cek jawaban dari Shanas. Betul. Sambal. Sambal, yang merasa menjawab sambal silahkan maju satu langkah. Wow, udah ada yang makin deket ini Ari sama Sianas. Makin deket, oke next. Vanila atau coklat? Coklat. Coklat? Vanila. Coklat. Coklat. Dan jawaban dari Sianas adalah? Vanila. Vanila. Yang merasa menjawab Vanila silahkan maju satu langkah. Aduh makin deket, kan gitu ya? Sudah ada yang tinggal selangkah lagi. Sudah selangkah lagi, udah match banget nih. Sudah 100% cucok sama Sianas ya? Bener, hampir saja ada yang 100% cucok. Tapi apakah akan disusul oleh yang lainnya? Kita tunggu kesempatan berikutnya. Dari nomor dua, kalau gitu ya. Misro atau Combro? Misro. 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 Combro. Combro. Ya. Dan ternyata, apakah jawaban dari Sianas mampu membuat salah satu di antara mereka yang paling leading, paling dekat dengan Sianas, langsung terpilih sebagai pria yang paling cucok dengan Sianas? Misro atau Combro? Dan jawaban dari Sianas adalah? Ya lah. Combro. Combro. Oh iya, ternyata belum. Ternyata belum ya? Oh belum, 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 belum. Jadi saya harus masih deg-degan lagi ya? Masih deg-degan lagi. Ya, merasa jawaban Combro, silahkan maju. Wah. Ternyata jodoh belum ditentukan oleh Combro ya? Semangin dikejar-kejar. Oh bener. Oke, next. Apakah ini mungkin ya? Yang bisa menentukan, apakah dia akan menjadi pasangan Sianas yang 100% cucok? Langsung aja, lebih pilih emas atau berlian? Berlian. Berlian? Berlian. Berlian. Ya, apakah jodoh berada di tangan berlian? Oke. Ini makin dekat-dekat ya. Karena tinggal satu jawaban lagi, kalau memang jawabannya memang cocok, berarti berlian adalah jawaban untuk menentukan kejodohan Sianas dengan pencuri hati berikut ini. Dan Sianas memilih. Sianas. Berlian. Yeay. Ya, berlian. Ya, ditemukan salah seorang yang kena memiliki kecucokan dengan Sianas. Oke. Silahkan berdiri Sianas, sebentar lagi akan bertemu dengan siapa yang paling cucok. Ya. Silahkan turun. Iya. Menghadap. Nah, siapakah di antara tiga pria ini yang tentunya juga? Yang ternyata paling cucok. Ya, bisa dibuka tangannya. Dipegang dulu. Oke. Tangan yang keringetan dan dekat-dekat. Kita hitung sampai tiga. Oke, kita hitung sampai tiga ya. Yang kita ngomong cucok berikan kebalik ya. Oke. Tiga. Dua. Satu. Cucok. Yang belum terpilih silahkan bersalaman untuk pekenalan. Inilah dia. Para pria-pria yang hampir terpilih ya. Dan sebuah perjalanan tidak mudah ya. Tapi hampir tereliminasi. Tadi hampir tereliminasi karena dia jagung. Kita jagung nyanyi. Kita mau punya hubungan yang kuat gitu mungkin ya. Benar ya, benar ya. Emang kalau jodoh gak kemana gitu ya. Akhirnya dipilih, udah gak dipilih dibalikin lagi. Enggak tahu aja adik jodoh malah menang. Benar. Tapi ternyata untuk membiayai ngedate-nya, kita memiliki hadiah. Dia dia modal ngedate sebesar 4 juta rupiah. Kita undang kembali Mary Gboy. Dan juga dari pihak keluarga. Kak Koca. Kak Koca, silahkan bersalaman dengan kedua mempelai ya. Akhirnya malam ini. Malah kebeda kali. Mudah-mudahan jadi saudara ya. Lol, gimana caranya kalau mau ikutan yang di rumah? Gimana mau ikutan? Jadi yang jomblo-jomblo desperate di rumah caranya gampang banget. Langsung daftarin aja ada di bawah ini ya. Benar sekali. Langsung daftar di bawah ini. Siapa tahu di acara ini kalian gak desperate lagi. Bisa dapet jodoh di sini. Sekalian dapet modal ngedate ya, Ria. Benar sekali. Kalau gitu. Sekarang tepuk tangan Mary Gboy untuk Sianas. Mudah-mudahan. Pasangannya jadi beneran ya. Dan untuk yang sekarang ini masih jomblo. Tonton terus acara kita. Siapa tahu giliran Anda yang akan kita cocokkan di acara kita. Yaitu. 100% Jumbo! Perasaannya hari ini aku sudah menemukan kemarin kita. Ya seneng lah perasaannya seneng. Tapi orangnya baik. Dia kayaknya menyenangkan gitu. Waktu pertama kali ngeliat ekspresinya Sianas takut kan. Kirain dia gimana dia seorang entertain, seorang artis cantik, lucu. Tapi ternyata dia baik banget. Dia orangnya terbuka banget. Kalau untuk kriteria fisik nih ya, Ria itu ya bisa dibilang. Masuk deh ke kriteria show aku. Karena dia tuh badannya tinggi. Terus rambutnya cepat. Terus badannya juga gak terlalu brotot. Tapi gak terlalu krempeng juga. Terima kasih.